Intro Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya Dalam kehidupan sehari-hari terkadang muncul pertanyaan dalam diri kita Mengapa manusia dilahirkan berbeda-beda? Ada yang memiliki usia yang panjang, ada yang pendek, ada yang berwajah cantik, buruk rupa, ada yang kaya, miskin, cacat, sempurna, dan sebagainya Bila kita merujuk pada salah satu kotbah Sang Buddha yang dikenal dengan Cula Kamawibangga Sutta Dimana dalam Sutta tersebut Sang Buddha menjelaskan tentang sebab-sebab dari perbedaan dari manusia itu sendiri Jadi Sutta ini menceritakan pada saat itu ada salah satu murid Brahmana Suba menanyakan kepada Sang Buddha Sebab dan kondisi mengapa manusia terlahir hina dan mulia Berumur pendek, berumur panjang, berpenyakitan, sehat, cantik, buruk rupa, berpengaruh dan tidak berpengaruh Miskin, kaya, bodoh, ataupun bijaksana Sang Buddha menjelaskan bahwa makhluk adalah pewaris dari karma atau perbuatan mereka sendiri Dalam Sutta ini akibat dari seseorang yang melakukan pembunuhan makhluk hidup Terbiasa memukul, bertindak dengan kekerasan tanpa belas kasihan Setelah kematiannya dapat terlahir di alam yang menderita Bahkan terlahir di alam neraka Dan jika terlahir kembali di alam manusia Maka akan memiliki umur yang pendek Nah sahabat siswa Buddha tentunya ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri Perbuatan makhluk itu sendiri Tetapi juga sebaliknya Ketika seseorang menghindari membunuh makhluk hidup Berbuat dengan penuh belas kasihan Setelah meninggal akan terlahir di alam yang bahagia Atau alam surga Tetapi jika terlahir di alam manusia Maka akan memiliki umur yang panjang Demikian juga ketika seseorang Yang terbiasa menyiksa makhluk Dapat terlahir di alam yang menderita Dan jika terlahir di alam manusia Akan hidup berpenyakitan Begitu juga sebaliknya Jika tidak suka menyiksa makhluk Dapat terlahir di alam surga Tetapi jika terlahir di alam manusia Hidup penuh dengan kesehatan tentunya Nah kemudian Mengapa ada orang yang memiliki Wajah yang buruk rupa Dijelaskan dalam suta ini Itu adalah akibat dari Orang yang memiliki Karakter pemarah Mudah tersinggung Dan penuh dengan kebencian Tetapi sebaliknya Jika seseorang yang memiliki Karakter penuh cinta kasih Tidak mudah marah Maka akan memiliki wajah yang Menarik Selanjutnya Akibat seseorang Tidak memiliki Pengaruh Atau memiliki Derajat yang tinggi Disebabkan karena Memiliki sifat yang iri hati Cemburu Dengan capaian-capaian Orang lain Tetapi sebaliknya Jika orang yang memiliki Sifat simpati terhadap Keberhasilan orang lain Maka akan memiliki Pengaruh yang tinggi Dan sebab terlahir miskin Karena tidak suka berdana Demikian juga sebaliknya Ketika seseorang Yang gemar berdana Ketika terlahir menjadi manusia Maka akan menjadi Orang kaya Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan Akibat dari kesombongan Keras kepala adalah Jika terlahir lagi menjadi manusia Akan memiliki kehidupan yang rendah Status sosial yang rendah Dan juga sebaliknya Jika memiliki sifat yang ramah Hormat kepada orang yang patut dihormati Jika terlahir lagi menjadi manusia Akan memiliki kelahiran yang tinggi Atau status sosial yang tinggi Dan mengapa ada orang yang terlahir bodoh Orang yang terlahir bodoh Karena tidak senang belajar Dengan pertapa atau brahmana Atau tidak senang belajar Dengan seorang guru Yang dapat menunjukkan hal yang baik Dan yang tidak baik Dan mengapa telah ada orang yang terlahir Menjadi orang yang bijaksana Adalah karena senang berguru Dengan orang yang menunjukkan hal yang bermanfaat Dan hal yang tidak bermanfaat Disinilah umat Buddha seharusnya Tidak mengeluh atau bahkan menyalahkan makhluk lain Atau yang dikatakan dalam tanda kutip Adalah makhluk sebagai maha pencipta Mengapa terlahir tidak sesuai dengan keinginannya Dan ketika terlahir dalam kondisi buruk Seharusnya dapat memperbaiki dengan perilaku Seperti yang terdapat dalam suta ini Misalnya seseorang terlahir dalam kondisi miskin Seharusnya setelah mengetahui sebabnya Harus memperbaiki diri dengan banyak berdana Namun di masyarakat terkadang kita temui Ketika seseorang yang maaf kurang mampu Akan cenderung untuk tidak berdana Dengan alasan bahwa untuk dirinya sendiri saja masih kurang Padahal berdana ini bukan harus dengan nilai uang yang tinggi Bisa saja memberikan dana makanan Memberikan tumpangan untuk tempat tinggal Atau bahkan tenaga sekalipun Saya teringat tayangan televisi beberapa tahun yang lalu Yaitu acara karma Di situ Roy Kiyoshi Ketika menyarankan Seseorang yang memiliki problem Dalam hidup misalnya Orang tersebut sakit-sakitan Roy Kiyoshi selalu menyarankan untuk Memperbaiki karma buruknya Yaitu dengan cara menambah karma baik Menambah karma baik misalnya Menolong makhluk hidup Melepaskan makhluk hidup Melepaskan binatang Ini adalah sebenarnya nilai-nilai yang terdapat dalam Cula Kama Wibangga Sutta Sahabat siswa Buddha Seperti halnya dokter ketika akan mengobati suatu penyakit Maka dokter ini akan mencari sumber penyakitnya dahulu Nah ketika mengetahui sumber penyakitnya dengan jelas Disitulah dokter akan memberikan obat yang tepat untuk mengobati penyakitnya tersebut Demikian juga yang terdapat dalam sutta ini yang menjelaskan Mengapa diri kita misalnya selalu berpenyakitan Nah setelah kita mengetahui sebabnya karena sering meniksa makhluk hidup pada kehidupan masa lalunya Atau bahkan pada kehidupan sekarang ini Untuk itu kita harus memperbaiki Yaitu dengan cara menyelamatkan makhluk lain Melepaskan binatang misalnya Itulah yang namanya obat yang paling mujarab Obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit tersebut Suatu masalah tersebut Jadi sahabat siswa Buddha Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat Saya akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga semua melakukan hidup berbahagia Sadu Sadu Sadu